Aku udah nyuri kalau, padahal aku nggak pernah nyuri. Terus? Terus aku dibawa ke kantor polisi. Bawa kantor polisi tinggal di kantor polisi tiga hari. Berapa hari? Tiga hari. Di kantor polisi tiga hari ya terus? Iya terus aku keluar. Lepasan masker, lepasan masker. Keluar kemarin itu disuruh di tempat kosan itu. Di situ bayar satu malamnya 100. Ejen terus ninggalin aku gitu aja. Aku nggak tahu harus gimana. Kenal saya? Kenal banget. Kenal banget. Mau telpon aku bingung. Kenangin diri dulu. Kok bisa sampai di kantor polisi tiga hari? Majikan nuduh aku nyuri kalung itu. Langsung dia telepon polisi. Langsung aku dibawa gitu. Tapi kamu tidak ngaku kan? Enggak. Memang kamu nggak mencuri? Enggak. Terus kamu cukup baju nggak? Cukup di sana ada banyak. Sebenarnya kan aku mau finish. Bulan tiga aku finish. Bulan tiga kamu finish? Kurang dua bu. Nggak tahu. Soalnya anaknya. Majikan resek banget. Apa? Sering nuduh-nuduh. Neneknya juga sering nuduh-nuduh. Tapi aku tahanin sampai finish gitu. Sebenarnya aku udah pulang tahun di sini. Iya. Udah pulang tahun di sini aku mis. Tapi belum pernah kayak gini gitu. Sebenarnya aku nemenin temen aku yang non-ex. Yang nggak bisa bahasa di situ. Ada dua yang nggak bisa bahasa. Oh itu orang kaya majikanmu? Enggak begitu kaya sih. Tapi kalau punya pembantu banyak? Pembantunya tiga dulu kan neneknya dua. Nenek temennya satu tinggal di situ. Aku yang bagian nenek yang lumpuh total gitu. Lah kok kamu dituduh menjuri? Kenapa? Nggak tahu. Di kantor polisi selama tiga hari, tiga malam. Kantor polisi mana? Taipo. Taipo? Iya. Dikasih makan nggak? Dikasih. Dingin nggak? Iya makanannya kayak gitu lah. Nggak enak banget bis. Iya siapa yang pingin dikenjara ya? Loh kok malang buyu? Nangis tenang enak mau misi ini. Mau misi ini kamu malang buyu, pinggul-pinggul. Gak tahu. Makanya aku suruh tinggal di kos-kosan. Bukan building house, kos-kosan. Orang Hongkong. Katanya satu harinya seratus gitu. Aku baru satu hari di situ. Nggak punya wang, gimana? Makanya aku nggak tahu. Aku udah kasih uang ke Echen 200. Ini 200. Kamu dua hari aja di sini. Ntar kamu keluar cari tempat tinggal yang lebih murah gitu. Soalnya bulan 2 tanggal 15 aku harus lapor ke polisi. Harus ke Taipo lagi. Dikasih surat ini. Ini surat-suratnya jangan. Padahal ini nantar malam tanya sama Boko aja. Kan Boko tau nggak ada ini? Kamu bayar 2 ribu? Siapa yang bayarin? Iya. Saya sendiri. Kamu bayar 2 ribu? Iya katanya buat jaminan gitu. Aku pada uang cuma 2.400. Yang 2 ribu dikasih ke polisi. Yang 200 dikasih ke agentmu. Nah agentmu nggak lah nggak bantu sama sekali. Nggak. Tak telpon berulang kali tapi nggak diangkat-angkat. Wah ini kalau sudah masuk nih YouTube-nya Uniter. Kamu baru dicariin dari ini. Ini agent saya. Nggak bisa disebut nggak apa-apa. Nggak ngerti hasilnya. Juga dihubungi sama sekali yuk? Nggak nyari sama sekali yuk? Nggak. Mulai dicempat lho? Cuma aku dicemput pas dari itunya itu sama-sama orang lain. Bukan itu. Dia cuma cari kamu halo apakah kamu punya teman yang sedang mencari majikan. Jaga satu lansia. Dua dewasa. Bener nggak? Tapi giliran ada masalah dia nggak nyari kamu. Nggak. Oke. Sekarang tenang aja. Selagi kamu tidak melakukan kesalahan. Rumahku tidak bagus. Tapi kamu boleh tinggal di eleng kanan atas sana. Nggak usah bayar. Iya bisa. Iya. Mangan saya enak ini. Aku guduk uang suge. Jadi berasku guduk tontonan. Tapi let me gun makan tak aku punya. Iya. Yang penting kasus zaman selesai. Kita selesaikan baik-baik. Dan zaman punya pikiran positif. Nggak usah sedih. Ini ujian. Iya. Jadi setelah itu kamu cari majikan. Yang penting kamu tenang. Jangan emosi. Mau pulang dulu. Selesai kasus mau pulang dulu. Nggak apa-apa. Pulang dulu. Ntar aku calling visa. Setelah lebaran. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dan ingat. Kasus ini nggak cepat loh. Kasus seperti ini. Iya. Bisa tiga bulan sampai enam bulan. Katanya dua bulan itu kalau penyedikan selesai. Kamu nggak terbukti nyuri. Sudah kamu bebas. Selesai. Dua bulan, tiga bulan selesai. Dan saya akan minta bantuan orang-orang di luar sana. Agar kamu ada yang mendampingi. Iya. Tapi butuh duit nggak. Tapi ini ada surat dari. Nggak. Apa ada di partner jemaah. Nggak usah pakai pengacara gitu. Nggak. Kita tetap carikan mendampingi kamu. Nggak usah bayar. Tetap nggak usah bayar. Karena aku kurang tahu. Uang kamu buat makan sendiri aja. Nggak ada. Terus bayar. Anak-anak sudah bantu. Bantu saya. Nge-like, nge-share. Bahkan YouTube saya sampai iklannya. Jangan di-skip ya mbak ya. Biar Miss Uni dapat uang. Saya ada uang. Kalau cuma buat makan saja. Tenang tau nggak usah khawatir tau. Apa yang kamu khawatirkan sekarang? Apa yang kamu takutkan? Aku takut anakku di Hindu, Miss. Kenapa kamu di Hindu? Soalnya nggak ada suami saya. Semua biaya aku yang manggung. Umur berapa? Umur 15 tahun. Pondok. Sudah besar. Ini adalah ujian buat kamu. Siapa tahu Tuhan lagi menyediakan tempat yang paling bagus buat kamu. Paling bagus buat anakmu. Siapa tahu masa depan anakmu lebih cerah dengan ujian ini. Yang penting kamu sabar. Ngerti nggak? Karena setiap ujian itu ada dibalik di belakang semua itu. Sebenarnya nggak nyolong. Pasti satu yang menang. Iya. Nah nggak. Jadi harus nggak apa-apa. Iya ujian loh. Enak-enak. Masih ke kontrak. Lah kok malah tiga ujian nyolong. Iya apa lah? Iya. Jadi saya akan bantu. Soalnya si bos mau pindah ke kumantin. Jadi barang itu semua ada. Berantakan banget gitu. Kan ada pembantu tiga juga saling bantu. Tapi kenapa yang ditutup kok cuma kamu saja? Nggak tahu. Katanya gini bos. Si ini pembantu ini yang non-ek ini. Nggak apa. Nggak bisa bahasa. Dia tenang aja. Kalau kalian nggak nyuri, nyantai aja. Gitu kan. Saya. Iya kalau mau pokeng, pokeng lo. Itu mau soai. Waktu itu saya mau malok. Itu mau lo. Iki. Iki mengitirin gitu. Kamu. Sebegini. Iki. Uki. Semangat. Masih. 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 Mata. Iki. Masih. Mata. Iki. Masih. 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 MTR, itu MTR itu. Oh, itu MTR. Kamu. Ini mau cincupin lah. Ya mau bangga, cia ya ya bangga, kan mau. Setiap hari itu yang dituduh yang paling jelek itu aku. Jadi, nggak tahu lah mis itu gimana mau ngomongnya. Emang dia nggak begitu suka sama aku, soalnya aku pintar jawab. Pokcoy gitu. Mereka pokcoy karena itu. Berarti kan kita pintar pun harus berhati-hati. Karena majikan bisa menjebak kita. Di atas sama itu, untung agennya saya sendiri. Dia memang mencubit. Bukan mencubit sih ngewer-ngewer majikannya. Tapi kan lepong tuek kan bekas. Tapi karena saya mencoba berdamai dengan majikannya, juga dipolisi. Nah, udah polisi datang. Jadi, ini sebenarnya kan kalau agen ikut cahang korusinnya, kan nggak mungkin nyolong juga. Kan nggak akan bawa-bawa waktumu di penjara sampai 3 hari. Sebenarnya semua itu tergantung dari agen kita berkomunikasi dengan majikan. Sekarang pertanyaanku, kamu mau kemana? Mau tidur di sini? Iya, nggak apa-apa. Tidur di sini, nggak ada masalah. Cuman, di sana atas ada dua orang. Nggak masalah. Turun pelan-pelan dia sementeran. Tapi barang aku banyak banget, Nis. Dua koper sama satu tas. Sebenarnya mau tak paketin. Tapi kan kamu belum ada uang sekarang? Gimana paketinya? Ada, masih ada. Masih ada buat uang paketin. Ya udah, tamu paketin darang dulu. Soalnya di sini kan tempatnya kecil, sempit. Nggak ada tempat, tolong saya aja. Di sini nggak ada barang. Di sini buat anak-anak podcast saja, buat konten anak-anak hiburan ke sini. Itu aja kan. Saya bukan agen saya, cuma bantu kalian di luar saja. Gini kan lebih enak. Atau kalau seandainya saya kerja kan nggak bisa. Saya nyuruh kamu datang ke sini. Bener nggak? Iya. Tapi ntar kalau agen saya cari aku gimana, Miss? Ya ngomong aja, aku tinggal di rumahnya Miss Judy. Karena aku nggak bayar. Kan aku nggak narik uang dari kamu. Ya ngomong aja juga. Jadi kalau... Kemarin juga bilangnya gini. Kalau kamu nggak punya uang buat bayar ini ya, kamu cari di luar lu teman-teman kamu, siapa yang bisa bantu kamu. Atau kos-kosan lima, lima puluhan gitu. Di agent aku kan nggak ada bolding. Nggak ada bolding tapi kan tetap kamu dibawa tamu jawabnya agent. Sudah laporan KJRI belum? Belum. Aku nggak tahu nomor KJRI. Oke, kamu tinggal di sini dulu. Tenang aja dulu. Kamu sudah ada ini harus laporan sama KJRI juga. Tapi ada penerjemah dari KJRI atau dari mana? Itu penerjemahnya punya polisi. Sebenarnya biar KJRI itu punya rekod bahwa majikan Hongkong itu banyak yang tiba-tiba menuduh gitu loh. Jadi ya kamu lapor apa adanya itu aja. Ada masalah. Itu laporan ada semua di situ. Terus kan dia pasti nanyain kamu sekarang tinggal di mana? Ya ngomong aja di tengah mati misi uni. Karena saya nggak punya uang. Di tengah mati misi uni gratis. Yuk datang aja ke KJRI. Biar pemerintahan kita itu tahu bahwa sebenarnya ada kasus-kasus seperti kamu ini. Jadi ini yang kamu kenal saya. Yang di luar sana berapa banyak orang yang tidak tahu siapa-siapa. Kenapa sih mbak ada sayap mati-mati yang cari rumah singgah itu sebenarnya satu. Anak yang ditai kusing 2 hari 2 malam tidur di luar itu loh. Yang membuat hati saya itu sakit banget. Pas dingin-dinginnya loh mbak. Dia positif covid loh. Dan nggak boleh tinggal di rumah majikan. Rumah sakit full nggak boleh kemana-mana. Nah itulah yang membuat saya. Kenapa saya mati-matian harus cari rumah singgah. Karena kayak samain kayak gini. Karena duit ATP bayar seratus kan. Seharinya seratus. Makasih benar-benar. Makasih benar-benar. Makasih benar-benar. He? 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 Besok lagi sana? Besok aku kesini bawa barang-barang. Besok bawa barang? Kan apapun nggak apa-apa. Mungkin besok aku kan udah bayar 200 sama agent. Jadi 2 hari di situ tidur di situ. Nggak apa-apa. Besok kamu kesini sudah tar temannya kesini langsung. Nggak salah betul. Sudah tenang sekarang? Artinya tenang nggak? Iya loh. Lumayan mis. Soalnya kenapa kemarin ada mbak sama kayak kamu. Persis kayak kamu. Iya. Dia 24 tahun nggak digaji sama majikanya. Aku besok mau. Makanya aku mau. Sudah saya bilang nggak apa-apa mbak besok datang kesini. Setelah dia tenang hari ini dia telepon saya. Bilang terima kasih mis. Majik aku mau bayarin dan nggak jadi pintur minim. Artinya adalah butuh ketenangan batin. Aku kemarin pas masuk apa di kantor polisi itu aku nangis banget. Nggak makan apapun aku. Setelah hari. Harusnya telepon misi ini langsung? Kan langsung kenyang begini. Langsung disita HP. Kan diizinkan kan mbak. Kan kamu pasti ditanyain. Kamu mau telepon siapa-siapa kan gitu pasti. Enggak. Nggak ada ditanyain apa-apa. Langsung dikurung gitu aja. Iya. Di situ kayak apa ya. Tidurnya di lantai kayak gimana ada banyak kecoa. Aku takut banget sama kecoa. Jadi aku tidurnya duduk kadang. Jadi tiga hari itu tidur-duduk gitu. Banyak orang nggak atau sendiri? Enggak saya sendiri. Di penjara itu? Iya. Bukan di penjara cuma ruangan kamaran gitu aja. Pakai kaca gitu. Gak pakai deruji. Bukan pakai deruji besi. Pakai kayak gini cuma di kaca gitu aja. Jadi kelihatan kamu ngapain aja. Bukan di deruji besi. Kalau aku nangis ada polisi yang baik. Gak usah nangis tenang-tenang. Kamu gak salah kok. Jangan takut gitu. Jadi aku takut banget. Pas aku kayak mau bunuh diri. Tapi kasihan anakku gitu. Jangan itu salah-salah loh. Masa dikasih ujian gini malah bunuh diri. Emang-emang anaknya loh. Iya. Soalnya rumah mati. Samen mati enak. Lih mungga surga. Ini lantai rokok atau sama iya apa? Hah? Soalnya aku bingung banget. Mung ngapain. Kan banyak barang gitu. Apa aku nyentuh kalung itu atau enggak. Kan kurang tahu kan. Tapi kok ketemunya di tas aku gitu loh. Oh di tas kamu? Iya di tas buat paketan itu. Yang kayak karung gitu. Tapi kamu nyentuh gak? Enggak. Oke. Gak nyentuh gak apa-apa. Gak ada sidik jari. Gak usah takut. Oh jadi kalung itu ditaruh di tas kamu? Iya di tas buat paketan itu. Oh gitu. Pertama一� ya2kyl. ngatanya gak hati2k. Iya di tasmu. waited g,... Traut 2k要 atitити. Y הה deciding. Nginya 1k mung ya." Nginya 1k mati. Gak lensin 1k nggak sius. Tumpë. agak kencaya ni hong. Maksin. Gemち aku mikki sana. Kratulations, kalau tidak suka ya, Android kita Boleh seperti itu Iya, jika bisa menghalkannya joka-sia punya hal Cancer saya mereces tahu ini hacer hal keun-sekong Lalu punya hal hal katanya Saya sendiri なら pukulnya kelihatan Jok 아니,kamau shy karena melihat gambar yang berapa kalauLET seek mengerti kamu sih dati kamu sih If aku alors melihat gambar normalJ pater findings tapiientrasnya kamuesnya sudah belum melihat gambar watershihihihim tidak akan melakukannya Cemu, cemu tajeng kali, gue ngomong, kamu suyuk, ngomong apa aja, kamu pencuri ya hei pencuri, kamu, ngaku atau tidak ngaku pun tetep pencuri, iya, kamu harus, aku telepon polisi, harus kantor polisi, cubin si Tane lah, kamu, udah betul sasa ya, ngapak ya, tiap hari, tiap hari gitu, ntar si Yau mungkin lah, yang, 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 yang tua, dan kamu tidak berapa, jika tidak berapa r Pharaoh au, apa uga demi si Yau, kita ya, kamu terbocah и fruit ke workers, ngomong katoan, supaya kita bingung ini tengah mencuri beras, dimaya, yakin, yakin? Dia katanya nyuri beras lah, nyuri minyak goreng lah, katanya dijual di luar gitu. Oke, kamu menuduh kami mencuri, enggak masalah. Tapi kalau kalian menuduh kita mencuri beras, apa yang ini, Mbak? Dia mencuri beras. Siapa yang mau beli beras? -"Hannah masih boleh, senang tahun." coupon було, haba di dalam Mamda, ringan video. Saya membuat dia kerana kami berasalad ni. SayaAzabat ini板 ut mutations Wisconsin fusion. Itu aku dirai verdad. Serejaya tak YEAH. Serejaya hatanya, se mistress pensa sendiri nanti keaney認為 orang yang baik Jika kamu tidak membuat jamu yakin, kamu tidak memalukan membuang makanan visual ears, tapi kalau kamu tidak membuat meaases, tetapi tidak memakannya ada jokin, ada jokin, ada jokin kucing, ada jokin yang ada kan, ada jokin kutusnya. Dia itu sendiri tidak ada jokin membeli nya. Saya tidak suka jokin membeli nya jokin, saya juga membeli ini. Saya juga tidak suka suka jokin, saya juga membeli ini. Kamu juga tidak baik untuk membelainkan kita untuk membeli. Binahannya sudah ditemui,a pertama kali kita sudah ada yang sama. Kita membeli ini untuk membeli ini. Apa yang membeli ini? Kita hanya berada di pengguna, masalahnya, bukan berada di pengguna. Kita bukan yang lain. Jadi, kutus, kita harus memperbaiki, kita juga berada di pengguna, tapi kita juga berada di pengguna, bukan berada di pengguna, bukan berada di pengguna kita. Ada sepuluhnya ada ada beberapa per cent Jadi kami pula kayak�in, percaya tuput, percaya tuput, percaya tuput Kaukakarang diPUB, kaukakarang di panguilg, kaukakarang Kaukakarang di musik, kaukakarang di kutu Kaukakarang diayaan terudah Pertanyaanmu Capsamu Aku akan suruh Sampai Gide sangat menggapkan diri Kita sangat menggapkan diri Dari kita pergi? Untuk ulang kamu explored yang kau lести Zatang makan dengan beberapa hal dan menakutkannya dan menakutkannya Dan tak saya tidak melakukannya Kita tidak perlu sabar Kita harus berapa berlaku Jadi kita bukanlah selama Kita tidak perlu berdasarkan Kita tidak akan membayang Jadi jangan so much be blender Maksudnya lebih baik Aku bukan sangat seorang orang Tetapi Aku harus seorang orang yang sabar Mengapa ada orang yang tertanya di sini Mengapa ada orang yang tanya di sini? Tidak ada orang yang ausi seorang orang Tidak ada orang yang keadaan Kehadaan yang ada, aku psikimme posisi Jadi sekarang aku juga Saat dia juga saya membantu Kehlappinальный seorang Karena dia memang sangat tidak dapat atau tidak tidak memberitahu dia yang lain Tidaknya adalah selesai Anda logut. Anda juga berlaku Anda juga tidak baik Anda tidak baik dia juga tidak mempunyai Anda juga tidak baik Anda tidak akan Anda bersenang Jadi, saya harapkaniما anda tidak akan menggunakan saya untuk melakukannya tidak menggantikan saya Akuτα jeelah sedang tunjukkan, dia akan menyebut kecuali Aku tidak memenangkan Aku tidak membrakankah Aku belum mengerti kungsen Aku tidak mem crianças moments se благタis Aku juga memahkan kong, chce duduk Jadi mau aku kan berkong Aku seorangah-kong orang yang takut sama Aku berkong kong, aku harap ketuli Aku berkong di YouTube Untuk mempunyai kekong Aku insya datang di Indonesia bukan WASH kalau dia makan uang emang ke nuda jadi karena Anda tidak datang ikan tanpa pasang ₙ dari 8 An atau 8 An al alors bukan? Pupuอยi ajangan untuk puang? yes ы何aknya buatan? untuk mengphonean sekarang drive induparkin? amar yang tapi be nieuwe Selamat malam. Selamat malam. Saya bisa melakukan tempat. Oke. Kenapa kamu masih terasa? Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Kamu kamu bersama kamu? Hanya menggantung kamu? Kamu kamu bersama kamu? Nasi kamu tidak meluang kamu? Nasi kamu tidak meluang kamu? Dan tidak menggantung kamu. I would like to humility Boleh itu Bukan Hau Berlaku Bukan Ba scripture Saya udah perhentian Dalamnya Tak emocur Saya gonna archetypulau Jadi tanggal berapa kena antar polisi lagi tanggal 15 bulan 2 kan kamu lho hukum saja kan cuman laporan saja iya laporan aja nggak apa-apa ntar nggak apa-apa lho dan urusan polisi adalah urusan polisi dan kita tetep bisa ngeleborin majik kamu karena nggak kasih kamu gaji apapun kan nggak dikasih makanya besok kamu pindah hari Rabu kita kasusin majik ya kalau kamu sudah tenang biar kamu setidaknya punya pegangan uang karena kasus ini nggak tahu berapa lama mbak jadi besok kamu pindah ke sini paketin barangmu paketin semua barangmu ada beberapa yang di sini terus hari Rabu terserah kamu mau laporan Kak Jerry silahkan nggak laporan juga silahkan tapi saya sendiri saya lebih baik pakai laporan setidaknya kalau ada apa-apa sama kamu pemerintah itu ada rekodnya kamu jadi walaupun ditanggepi atau tidak itu sebenarnya kita sudah melapor karena pemerintah kita kan tidak tahu kalau kita ngelapor ya nggak mungkin moro-moro aku tekode KJRI ngelapor nombak Marko nahi ketangkep ya nggak mungkin masih ditangkep mereka laporan ya kan jadi keluarga ada yang tahu nggak nggak ada yang tahu kenapa Anda tidak ingin memberi tahu eh visi otoyeram loh telah ngok kiki cengk ngok kikin ngok kikin kau tim jika dikasih hati-hati-hati jadi keluarga nggak tahu tiga hari penjara tidak tahu. Saat tiga hari penjara itu apa sih yang kamu pikirkan? Anak. Cuma anak, gimana kalau aku lama di sini? Kalau emang terbukti atau apa gitu. Maksudnya ada sidik jari saya gitu. Kekhawatiranmu itu pada anak? Iya. Apa yang bisa kamu lakukan saat di penjara itu? Bingung. Gak bisa tidur, gak bisa apa-apa. Pokoknya bingung. Sebenarnya saat-saat seperti itu, seharusnya ya, saya bukan jadi ustadah. Saat yang paling jatuh itu kamu harusnya inget Tuhan dulu. Iya berdoa, iya. Seharusnya inget Tuhan. Iya berdoa cuma. Istighfarnya malah lebih. Kutus sholawat. Sholawatnya? Iya sholawat iya. Kenapa? Anak, kepikiran anak langsung sholawat. Pikir. Istighfar. Besok hilang. Bentar lagi, gak inget lagi. Kalau mau tidur, gak inget lagi. Jadi aku nangis lagi. Baca terus loh. Jadi, mari-mari. Bukan sampai banyak orang yang bermasalah. Malah Tuhan sediakan tempat yang lebih indah. Gak diujikan sampai enak, segede. Iya kan? Karena orang udah penak-penak, mulia-mulia terus. Masa gak diuji belah sampai? Iya. Aku puluhan tahun disini gak pernah ada ujian gini. Makanya. Suamimu di gondol raya atau di pangan raya? Meninggal. Berarti kan ujianmu gak sedepat mereka. Pertama sih gak menikah, aku cerai dulu. Terus yang kedua? Enggak. Pertama. Suami aku pertama. Cuma satu itu. Aku cerai soal dia main cewek. Main cewek. Main cewek terus aku cerai kan. Terus aku pulang di Indung. Nikah lagi? Enggak. Aku gak nikah. Suami mau balikan sama aku, aku enggak. Terus? Enggak mau, enggak mau. Terus dia sakit. Lihat aku sering sana sini jalan sana sini kan. Panas mungkin hatinya. Soalnya kalau dia mau nyentuh aku atau mau salaman apa-apa, kamu maaf. Kamu bukan mau kerima aku. Kita sudah cerai. Apapun kan aku tetep dulu suami kamu. Iya dulu sekarang buka anak gitu. Kalau mau ngambil anak ke rumah, mau masuk. Iya kamu di luar dulu. Ntar aku suruh anak aku keluar dulu. Tau gak kamu cantik sekali mbak? Makasih. Iya. Kamu cantik sekali. Mungkin dengan ujian ini, Tuhan nyuruh kamu istirahat pulang di Indonesia. Mungkin ada cowok yang sedang menunggumu. Ada. Nah, makanya Tuhan itu punya rencana. Gak usah khawatir. Jadi ini lembaran jelek kamu suatu saat bisa jadikan pengalaman ke orang lain. Iya kan? Pacarmu ngerti? Ngerti. Cuma itu doang. Jangan kabarin ibu sama bapak. Kasian dia. Iya. Cuma kamu aja yang kasih kabar. Iya. Jangan kabarin anak. Iya. Cuma itu doang. Pas aku mau masuk kan aku kabarin dia. Aku dibawa polisi kantor. Aku pikir pacar aku itu tau. Terus ngubungin PT. PT ngubungin agent. Enggak ngubungin. Langsung di situ aku SMS. Masa aku masuk polisi. Aku dibawa polisi. Bantu aku gimana caranya. Gitu kan. Tapi udah peka lah. Malah pekok norpoint. Bukannya peka malah pekok norpoint. Aku gak tau aku harus gimana. Kamu ke PT. PT terus ke agenda saya kan telepon. Ntar nyariin aku. Gitu. Enggak. Enggak connect. Enggak. Enggak connect. Tidak. Sabtunya baru. Ke sana. Iya mbak. Terima itu yang. Ya mbak. Terima itu yang. Sekirin. Halo. Apa mbak. Halo mbak. Apa. Sudah. Terima itu adalah pembantu. Yang misalnya gak ngeserkan. Kami ingin dari nganya. Di sini. Di sini. Aku akan keraikan. Aku akan berpikir. Jadi. Ini. Tidak. Aku ingin. Tidak. Hanya. Terima kasih. Terima kasih. Bapak. Harip. Aku. Kami. Ini pembantu. Yang masih kamu ingin lama. Karena itulah aku yakin kamu baik mbak. Tetap ada jalan Tuhan. Sama pagi tadi nyari aku ya, aku gak malesin. Dia telpon aku pas makan. Biasanya aku makan itu gak ngangkat loh. Dia langsung nangkat. Dulu dia marah sama aku. Sebenarnya kan majikan ini yang 8 tahun dia mau ngambil aku lagi. Dia mau dihinterminit. Gak usah dihinterminit. Aku lanjutin di majikan ini aja gak apa-apa. Suruh terusin aja. Itu kan pas baru lima bulanan. Aku gak begitu suka sih. Masih orang tua kan masa-masa penyesuaian. Pembantuku yang sekarang itu dulu mertuaku juga gak suka. Jadi waktu penyesuaian termasuk dia baik lho mbak. Dia kaget. Tapi dulu marah sama aku. Aku sering telepon. Aku pertama datang sini kan ke situ. Dikasih uang 700. Kasih jajan-jajan sama anak. Wajar. Itu wajar. Itu wajar. Sampai harus mehanita dan dia. Aku pun paham. Terus yang kedua aku dikasih uang lagi. 500 yang ketiga. Dikasih uang juga. Kan namanya itu mantan. Katanya gini. Mbak gak usah kesini-sini. Emang di typo gak ada temen. Aku cuma mau. Kalau gak bos kamu telepon aku. Aku gak mungkin kesini jauh. Typo ke Tinsi Wai. Aku gitu kan. Tapi dia baik termasuk. Di mana. Ya bagusnya orang salah paham terus baik ini. Kalau dia hatinya gak baik ya. Kalau dia masih marah. Dia gak akan cari saya. Dia kebingungan. Ketakutan di mana. Dia gak tahu siapa kamu. Tapi dia tetap menolong. Ya ini. Aku telepon nenek aku dulu. Dia bilang didapurinah kamu. Tôi mau arise ya. Apa yang? Apa yang télé t pakam ni? Di kongka kamu tuh. N improving pagarnya. Diaん di atas. Diaegtutpa. Aku karena jauh ta questo hamdang. ApaalURE cliche? Apa permis? Kamu ini toge avecayasi. Apa yang benar de atas. Gewalah. Então aku mengamo Camerau. Apa yang benar di sini? Ketakutan di sini naukum. gue kat semuatu gueh tahu gue kat semuatu je x2 bukan nh bah ảo ah Turner bisa enko Bantu-bantu dia, bantu-bantu dia, bantu dia, telepon-telepon dia, gitu kan. Dulu sih pembantunya itu marah-marah sama aku. Ya jelas lah, itu pasti, manusiawi sekali. Kenapa? Karena kamu adalah mantan, dan mantan yang terindah itu yang nggak bisa dilupakan. Jadi kamu masih baik, bukan dia nggak suka, tapi aku sudah ada di sini, kenapa kamu masih mengingat masa lalu? Wajar. Karena itu, saya selalu bilang, ninggalkan yang bagus, maka dia akan tetap mencintaimu dan tidak ada penggantimu. Ini bagus buat kamu. Bagus juga buat Mbak Tinahnya. Kenapa? Dia membantu kamu. Terlepas dia suka atau tidak suka, itu artinya sudah, menurut saya, artinya sudah oke. Karena dia sendiri tahu, oh, dulu ya dulu lah, dia sendiri menyadari kamu pembantunya 8 tahun, dia di sini belum sampai 2 tahun. Ya kan wajar, ada kecemburuan itu wajar, menurut saya wajar. Jadi, dia mengikuti terus, malah, tadi bingung cia yuni, tolong ya cia yuni, tolong ya cia yuni, tolong ya cia yuni. Ada rekamannya juga? Tolong ya cia yuni, aku pas mangan ibu. Tidak, enak. Soalnya dia belum marah-marah banget, cia maka saya berjumpa apa, saya bilang nanti ada kecemburuan itu, Tadi dia berkancong, dia bilang ke maku, Ceyu ini tolong carikan juga majikan ya Ceyu, aku bilang jangan kancong, dulu selesaikan satu masuk, satu dulu masak. Soalnya aku nangis, telepon nenek itu nangis, nenek bingung. Jadi oke, karena terlepas dari Mbak Tina tadi, karena satu hal jangan ngerepotin mereka juga biar kamu tenang. Satu hal, kenapa? Saat kamu mau menghebohkan orang lain, kamu sendiri tidak akan tenang. Sekarang semuanya sudah berjalan apa adanya, kamu boleh tinggal di sini, kamu boleh pergi kapanpun kamu mau, kamu boleh tinggal di sini kapanpun kamu mau. Dan ntar kalau kantor polisi tak temenin, sekarang pulang lo, istirahat dulu, besok bawaan barangmu ke sini jam berapa kamu mau ke sini silahkan kapanpun. Dan kamu sudah tahu kan jalannya ke sini bagaimana, jadi tidak perlu bingung-bingung, jangan terlalu takut. Dan satu hal, saya percaya ini adalah rencana Tuhan, kamu pasti bisa. Dan apa yang kamu tanam kamu petik, kalau kamu tidak menanam dan menemetik pasti Tuhan sediakan sesuatu yang lebih indah. Dan salam buat pacarmu, pas gak usah takut lagi, suruh lihat YouTube suaramu yang nangis-nangis. Tapi mau di laporan DPT, malah menengah aja, masih gak jelas deh orang desa gitu. Kan gimana tuh? Harusnya punya nomerku, masak boleh ibu jumuh, pacarmu. Oh gak jelas sih berarti. Kok malah cengguyu saya gini, udah pacar pekok ini. Enggak peka banget bener. Orang Indonesia kan enggak peka, dia tuh enggak tahu harus ngapain. Salah enggak ya? Beda ya, suami saya itu, pekok juga. Saya sakit, jatuh dulu, waktu saya cerai. Cuman polisi itu telpon dia, bilang, ini istrimu? Iya. Dia kerja? Iya, kerja. Dia jatuh, sakit. Apa yang dia lakukan? Dia telpon seluruh rumah sakit, cari saya. Padahal saya tuh, kalau jenisnya mau nesu ya, masih ngeblak ya, mau ngomong gitu. Ketemu. Pinter loh. Bukan, karena dia peka. Mengindokan, enggak peka. Iya. Kalau dia enggak. Bojomu ketang ke polisi, ngelaporan, mas. Orang kompon menteri. Terus ketukau penjara, baru ngomong, aku orang ngerti, aku nendi. Ya, masa? Aku ingin nesu, aku ngomong. Aku mau nesu ya. Bial. Rangka supaya sampai sekarang. Raisa. Terserah. Terserah. Nah, depannya aku. Cuman kau percaya terus nyari aku, kenapa? Kayaknya bisa bantu gitu. Yakin ya? Yakin banget. Pasti bisa gitu. Bener. Pasti bisa. Aku mau cari Miss Yuni aja. Dari awal itu aku mau telepon kan. Tapi enggak diangkat-angkat. Gitu kan. Aku ya. Udah lah. Dua hari lagi. Ntar aku cari sama teman-teman aku gitu kan. Jadi pinta bantuan mana-mana supaya bisa mencari Miss Yuni. Tolong hubungin. Tolong hubungin Miss Yuni gitu kan. Pertama aku cuma sama ini Bobo ini, cuma telepon Bobo aja. Iya. Tapi Bobo ngomong sama cecenya. Jadi akhirnya dia mencari. Tahu video saya yang mana? Pertama kali tahu saya itu dari mana? Di Facebook. Di Facebook. Facebook saya ini. Saya sering lihat. Oh rumahnya mana sih? Teleponnya mana sih? Gitu. Kok tertarik lihat Facebook saya? Kan enggak semua orang tahu Facebook saya kan? Saya suka. Kenapa? Saya suka banget sama live. Facebooknya, video-videonya apa. Aku suka. Aku sering nge-lag. Nggak apa-apa. Dan sekarang kan anakku juga mau bantu. Jadi kalau ada apa-apa. Kamu nggak paham atau gimana kan tulisan di sini. Nah apa-apa pun. Kasus apapun. Kita akan bantu kamu. Wes intinya. Pulanglah satu malam ini aku harap kamu tidur dengan tenang. Aku ingin besok auramu positif yang datang ke sini. Karena saya yakin auramu positif itu akan membawa segalanya. Dan biar majikanmu mencabut tuntutannya. Itu aja. Kalau dia tidak mencabut tuntutannya sebelum saya minta pengacara untuk menangani kamu. Karena kamu enggak usah bayar. Enggak usah khawatir. Enggak perlu 1 senpun uang itu. Jadi setelah kita ke pengecara. Ada orang yang membantu kamu dari belakang. Terus kita juga harus laporan ke KCRI. Bahwa rakyat mungkin dinyak. Karena KCRI juga tahu. Ada beberapa majikan yang seharusnya di-backlist. Biar enggak dikasih pembantu lagi sama pemerintah. Karena yang bisa mem-backlist cuma pemerintah kita. Kalau enggak dikasih kontrak kerja kan enggak bisa keluar. Misalnya. Benar enggak? Jadi kamu harus ceritakan sama KCRI itu aja. Ya. Ya. Sekarang ini benih. Jamiro ini. Gak waduh misal. Paketnya barang-barangnya. Besok kira-kira jam berapa kesini? Belum tahu. Siang mungkin. Aku harus ngomong sama Ejen dulu. Rumah mana tau? Rumah Taipo. Bukan yang sekarang kamu tinggali. Di sini. Gitu MTN? Ini. Ini. Kasus-kasusan. Mana ini? Daerah mana? Kalau MTR itu daerah mana? Daerah ini. Hong Leng. Itu Taipo juga? Nih. Taipo juga? Bukan, bukan Taipo. Apa? Yang ini yang paling terakhir. Mana? Sini. Yang paling terakhir ini? Ya. Oh, daerah Van Leng ke atas ini? Ini Song-song. Songsoi ke dek? Itu pun bayar 100 dek sejauh itu Wih Dian Oh songsoi Oh yaudah kamu pulang dek sana daerah jauh memang Kamu pulang oh, besok kamu kesini sudah tau kan tempatnya Naik sipanya kan tau kan tadi itu dek naik ke atas itu Aku kalau naik, kalau aku naik MTR gak bisa Harus naik taksi kesininya bawa barang-barang itu Loh bukannya dipaketin dulu baru dikirim no? Kalau ambilnya barang paket, maksudnya ambil kerdusnya itu dimana? Kan harus hari seminggu Oh enggak juga hal-hal biasa Kamu naik ke atas, di atas ada 2 anak Minta bantuan mereka paket no? Sekarang naik ke atas dulu Sekarang naik ke atas, ngomong sama mereka dulu Kita tutupnya ini dulu Jadi buat pintar paling atas sana Jadi buat teman-teman di luar sana ini adalah salah satu kasus Yang sebenarnya saya sangat kecewa sekali Tapi mau tidak mau suka tidak suka ini adalah Hong Kong Kita kesini cuman merantau saja dan Dodo kan aja Jadi dia dituduh mencuri dan dipenjara 3 hari Ini sangat menyedihkan sekali Tapi mau tidak mau suka tidak suka ini adalah Hong Kong Jadi sangat sedih sekali Kalau saya pribadi dituduh mencuri dengan Seperti itu sangat menyakitkan sekali Jadi itu aja dari saya Kurang lebihnya saya minta maaf Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua Semoga semua malu hidup bahagia dan bye-bye Terima kasih